Intro Forum Cerbon Timur Mandiri menemui Bupati Cerbon untuk berkonsultasi terkait rencana pembentukan daerah otonom baru. FCTM yang merupakan wadah dari berbagai gerakan pemekaran terus melangkah untuk meluluskan cita-cita terbentuknya daerah otonom baru ke Bupati Cerbon Timur. Konsultasi dan konsolidasi dengan para pembuat kebijakan politik menjadi upaya yang harus dilakukan oleh Forum Cerbon Timur Mandiri. Pasalnya, FCTM optimis pemekaran ke Bupati Cerbon Timur sudah ada di depan mata. Bupati Cerbon bahkan secara khusus memberikan dukungan terhadap gerakan pemekaran ke Bupati Cerbon Timur dengan harapan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih merata. Terlebih, wilayah ke Bupati Cerbon saat ini dianggap terlalu luas. Dan setelah kami diskusi panjang lebar, memang intinya dengan adanya pemekaran Cerbon Timur ini berkeinginan bahwa masyarakat Bupati Cerbon ini lebih sejahtera lagi, bahkan pendidikannya juga lebih maju lagi dengan adanya hikmah daripada pemekaran itu. Itu jadi karena Cerbon terlalu luas dan anggaran yang terbatas, sedangkan dengan adanya pemekaran, itu mudah-mudahan nanti dari PAD-nya lebih besar lagi dan berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bupati Cerbon. Sementara Ketua FJTM yang juga tokoh masyarakat Cerbon Timur menjelaskan, mengejar berkas mustesus sebagai syarat utama menjadi fokus terdekat yang ditargetkan bisa terpenuhi dan rampung di akhir tahun mendatang. Pemekaran Cerbon Timur menjadi DOB, daerah otonomi baru. Karena itu sebuah kebutuhan, tadi oleh Pak Bupati juga sudah disampaikan semikian rupa, mendekatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, Forum Cerbon Timur Mandiri sudah mengumpulkan berkas mustesus dari 130 desa, dari 191 desa di 18 kecamatan yang nantinya akan menjadi bekal penting dalam proses pembentukan Kabupaten Cerbon Timur sebagai daerah otonom baru.